selamat menikmati belum balik masih anak kecil belum wajib solat boleh meninggalkan solat tapi kalau sudah dewasa kemudian hanya demam sakit demam saja maka tetap wajib solat bahkan dalam kondisi perang kondisi perang itu tetap wajib solat kondisi perang lantas bagaimana dengan demam hanya demam saja maka jangan tinggalkan solat hanya karena demam dan ancaman untuk orang meninggalkan solat itu berat teman-teman sekalian yang membedakan antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan solat dan berat lain membedakan kita dengan orang kafir adalah solat barang siapa meninggalkan solat maka dia kafir maka kata para ulama ini berat nih meninggalkan solat ini berat sekali lebih besar dari dosa zina lebih besar dari dosa mencuri lebih besar dari dosa homo berat teman-teman sekalian maka hati-hati jangan sampai kita meninggalkan solat selagi kita sadar dan kita mampu kerjakan iya wallahu a'lam bis salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati